Saya, Heijer Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan jubadah Pusaha Ramadan 1440. Sudirlun penyidik Satreskrim Polres Lok Sumame mengungkap motif di balik kasus pembunuhan yang menimpa seorang ibu rumah tangga dan kedua anaknya di Desa Ule Madun, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Tersangka Aidil Ginting diduga telah merencanakan pembunuhan ini dengan motif ingin menguasai harta milik korban. Tersangka bahkan sudah terlebih dahulu menghilangkan semua fotonya di rumah tersebut, begitu juga yang ada di akun Facebooknya. Namun rencana tersangka akhirnya berubah dan memilih melarikan diri karena salah satu anak tirinya berhasil lolos. Foto pelaku di sini penyidik dapatkan setelah kami melakukan penggeledahan rumah secara penuh. Kenapa? Karena pelaku sebelum melakukan aksinya dia sudah merencanakan atau dia sudah menyiapkan dengan cara dia menghilangkan semua foto-fotonya di rumahnya, lalu dia menghapus semua foto-fotonya di akun media sosialnya. Jadi yang pertama, pelaku merupakan suami ketiga korban. Nah, seharus kita ketahui dulu, suami pertama korban adalah orang yang cukup kaya, sehingga ketika rekan-rekan melihat di TKP rumah itu rumah yang cukup besar. Nah, pelaku ini adalah suami ketiga korban yang dia pekerjaannya hanya pulih bangunan. Dia sudah pernah kles dengan keluarganya terkait dengan tanda tangan harta gonugini. Nah, pada saat sudah menjelang 4 bulan pernikahan, sudah mulai terjadi keretakan rumah tangga. Karenanya apa? Karenanya sang istri ini mulai meresahkan pendapatannya yang tidak sesuai dengan si suami yang ketiga ini. Akhirnya hal itu membuat, mungkin membuat si suami ini sakit hati. Di sisi lain, suami ini masih mengharapkan harta gonugini dari istri atau si korban tersebut. Sehingga terjadilah... Tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan, kemudian pasal tentang perlindungan anak dan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Loks Mame, Zaki Mubarak, Serambion TV.